Intro DPRD Nganjuk bersama eksekutif pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melakukan rapat paripurna terkait pengesahan dan penetapan rancangan keputusan bersama DPRD Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan lampinan selengkapnya dengan nota keuangan tahun anggaran 2021 Kabupaten Nganjuk menjadi keputusan definitif Terima kasih telah menonton! Pihak DPRD dan Bupati Nganjuk juga sudah menandatangani keputusan bersama tentang persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan tahun anggaran 2021 Kabupaten Nganjuk tersebut di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk pada Rabu malam 13 Oktober 2021 Selanjutnya berkas keputusan bersama tersebut dikirim ke Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi Menurut Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono bahwa telah terjadi perubahan anggaran keuangan tidak begitu banyak dalam keuangan tahun ini namun ada beberapa sektor anggaran daerah telah mengalami surplus Secara rinci peningkatan anggaran daerah tersebut telah disampaikan oleh anggota DPRD Nganjuk dalam rapat paripurna Terima kasih, Alhamdulillah dengan waktu yang agak singkat Kita bekerja secara maraton dan Alhamdulillah terkait pada malam hari ini kita paripurna pengesan dan penetapan Raperda DPRD tentang perubahan anggaran keuangan tahun 2021 Ini pada malam hari ini sudah kita tanda tangan bersama selanjutnya yang akan kita kirim ke Benul untuk dievaluasi Perubahan itu difokuskan untuk apa? Yang tadi memang tidak begitu banyak karena memang kita juga masih ada COVID-19 kesehatan tapi yang sisa-sisa yang masih ada ini menguntururitaskan untuk memperlukan trust terutama jalan Ada berapa persen? Kalau persentase ini sedikit-sedikit sekali ada kisaran berapa miliar itu hanya sekitar mungkin sekitar 15 atau berapa itu untuk pembangunan jalan Untuk PAK sendiri itu menerap anggaran berapa? Total anggaran yang bisa diperlukan kurang lebih hanya sekitar berapa itu? 15 pilihan Berarti memang sedikit sekali untuk tahun ini Kenapa tetap waktu sampai bisa sedikit dulu? Ya memang terutama Mas Kepedaakan untuk menanggaran kopi ini juga masih banyak terutama untuk korupsi dan lain-lain sehingga kita memaksimalkan dengan sisa waktu yang tinggal beberapa bulan ini mudah-mudahan nanti juga bisa terserap secara maksimal Dari 15 pilihan itu berapa persen? Kalau mau persentasenya ya Mas sedikit sekali mungkin ya kisaran kalau kisarannya mungkin sekitar berapa itu? Jadi sekitar 12 persen lah mungkin sekitar Tapi tampaknya ada surplus anggaran dari beberapa sektor tadi? Sudah dijelasin Tadi memang secara rinci Secara rinci memang sudah dilaporkan ke Dupati terkait pendapat DPRD Tapi secara rinci tadi memang ada di kita tidak membawa rincian sedetailnya Tapi nanti di lampiran-lampiran tadi kan disebutkan memang lampirannya tadi belum kita sebutkan Tapi ada di lampiran-lampiran yang sudah dibacakan oleh teman-teman dari DPRD tadi Rencananya perubahan anggaran keuangan tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan yang rusak Ketua DPRD Nganjuk juga menyampaikan minimnya perubahan anggaran keuangan tahun ini dikarenakan masih banyak anggaran keuangan dari kas pemerintah Kabupaten Nganjuk digunakan untuk penanganan COVID-19 Tampak usai rapat paripurna dilanjutkan penanda tanganan keputusan bersama DPRD Nganjuk diwakili oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono dan Bupati Nganjuk Marhen Jumadi Hadir dalam rapat paripurna adalah Forkopim dan Nganjuk dan sejumlah OPD dan Kepala Dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan Yang kedua, perlu kita petisi terkait pembahasan perubahan ABPD perlu kita ketahui bahwa setiap tahun pasti nganjuk terlambat Kita berulang kali menyampaikan ke teman-teman TAPD supaya kegiatan ini sesuai dengan prosesnya, sesuai dengan tahapannya. Karena dampaknya, kalau ketika pembahasan kita terlambat, tentunya juga berdampak untuk pelaksanaan kegiatan. Apalagi kita habis ini tentunya kita membahas TAPD Induk 2022. Harapan kita, KPL Terpati, supaya nanti TAPD untuk selanjutnya, supaya kegiatan-kegiatan perubahan maupun pembahasan TAPD Induk sesuai dengan tahapan terlambat.